Sword of the Heart Sword of the Heart adalah sebuah istilah yang digunakan pada seorang pendekar pedang yang sudah mencapai titik tertinggi dalam ilmu berpedang. Hal ini membuat sang pendekar mampu menggunakan sebuah pedang yang tak memiliki bentuk fisik lagi. Jin Won akhirnya telah mencapai tingkatan tertinggi tersebut saat ini. Dengan tangan yang sudah terpotong, Mo Young Yul Seon pun merasa terkejut karena ternyata bocah yang dianggapnya sebagai seonggok krikil sebelumnya. Ternyata saat ini dia mampu menggunakan seni ilmu berpedang sampai ke tingkatan di mana dia bisa menggunakan Sword of the Heart di sana. Tapi di sini Mo Young Yul Seon pun merasa masih tetap aman. Karena meski bocah ini telah mencapai tingkatan tertinggi, hal itu masih tak akan mampu untuk mengalahkan Mo Young Yul Seon yang maha kuasa ini. Dengan sombongnya Mo Young Yul Seon pun mendeklarasikan keabadiannya di sana. Namun dari arah lain, terlihat Dam So Seon sudah bersiap untuk memberikan serangan yang sangatlah kuat tepat ke muka Mo Young Yul Seon. Dengan tangan raksasa emasnya, Dam So Seon pun dengan telak menghantam Mo Young Yul Seon hingga membuat area sekitar hancur porak-poranda kembali. Tangan emas raksasa itu membuat area yang sebelumnya ditumbuhi pepohonan menjadi puing-puing bebatuan saja. Penjepit emas yang biasa digunakan untuk merapikan rambut Mo Young Yul Seon pun hancur tak berbentuk lagi. Dengan tubuh yang sudah babak belur dan memar merah di sana, Mo Young Yul Seon pun tersungkur di tanah sambil memperhatikan kedua pemuda yang ada di hadapannya saat ini. Jin Mu Won dan juga Dam So Seon berusaha memberikan sebuah serangan mematikan pada musuh yang sudah terlihat tak berdaya tersebut. Namun dalam sepersekian detik saja, Mo Young Yul Seon pun sudah bergerak melewati kedua pemuda tersebut dengan sangat cepat. Tapi tak hanya berhenti di situ saja, ternyata Mo Young Yul Seon pun juga memberikan sebuah serangan yang bahkan tak dapat disadari oleh Jin Mu Won dan juga Dam So Seon. Mo Young Yul Seon disini tak menyangka jika kebiasaan lamanya untuk bermain-main terlebih dahulu saat bertarung bisa muncul tanpa dia sadari. Tapi sekarang dia ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Terlihatlah Dam So Seon dan juga Jin Mu Won terluka cukup berat di sana. Lalu ditambah lagi sekarang Mo Young Yul Seon akan memberikan serangan susulan. Dengan menggunakan sebuah teknik kuat miliknya yaitu Infinite Board Sattering Strike. Pilar-pilar cahaya emas pun meledak dan membumbung tinggi ke atas langit. Poing-poing bebatuan yang masuk ke dalam jangkauan pilar cahaya tersebut seketika menjadi debu. Jin Mu Won dan juga Dam So Seon tentu berada dalam kondisi yang sangat berbahaya saat ini. Mereka bisa hancur menjadi debu jika tak cepat keluar dari jangkauan teknik Mo Young Yul Seon tersebut. Disini terlihat jika Mo Young Yul Seon pun memang memiliki kekuatan yang sangatlah kuat layaknya seorang dewa. Namun di saat pilar-pilar cahaya tersebut menghiasi seluruh area pertarungan, tiba-tiba tubuh Mo Young Yul Seon pun dipeluk dengan sangat erat oleh ketua yang dari belakang. Hal ini tentu membuat Mo Young Yul Seon pun sempat terkejut di sana. Karena memang dia tak memprediksi jika anaknya tersebut akan melakukan hal senekat ini. Dengan tubuh yang sudah babak belur, ketua Young pun terlihat mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengunci pergerakan sang ayah di sana. Ketua Young berkata dengan sangat lantang, jika dia meminta pada sang ayah untuk berhenti saja. Sang ayah sudah mencapai tingkatan tertinggi sekarang. Bahkan dia bisa hidup abadi layaknya seorang dewa. Lalu apakah kau tak merasa bosan saat menjalaninya ayah? Hal itulah yang ditanyakan oleh ketua Young pada ayahnya. Sudah saatnya kau tak terikat lagi dengan dunia yang fana ini ayah. Dalam hati Mo Young Yul Seon pun berpikir, jika memang anaknya Mo Young Musung lah yang paling mendekati kekuatannya di antara seluruh keturunan yang dimilikinya. Hal itu sungguh potensi yang sangat luar biasa. Namun mengapa anaknya itu malah memilih untuk menggunakan kekuatannya seperti ini? Tekanan yang begitu kuat pun dapat dirasakan dari tatapan Mo Young Yul Seon di sana. Dia yakin jika anaknya tersebut belum bisa mengerti tujuan utamanya selama ini. Namun perkataan Mo Young Yul Seon pun disanggah mentah-mentah oleh Mo Young Musung di sana. Dia tak peduli dengan tujuan agung atau apalah itu. Tujuan tersebut sudah bisa dipastikan adalah hal yang sangatlah tercelah. Kekuatannya diwariskan padanya dari sang ayah membuat ketua Young pun merasa menyesali kehidupannya selama ini. Dia benar-benar tak menginginkan hal tersebut. Sampai-sampai dia harus mengunji kekuatan tersebut selama ini. Dan hidup dengan menyembunyikan hal tersebut membuatnya merasa tak nyaman. Namun pada akhirnya kau sebagai seorang ayah memanfaatkanku kembali untuk melayanimu lagi. Maka dari itu ayah, lebih baik kita mati bersama di sini. Aura energi yang begitu kuat meluap keluar dari dalam tubuh ketua Young di sana. Ledakan yang begitu dasyat pun terjadi dan melahap seluruh hal yang berada di sekitar mereka berdua di sana. Ayah, lebih baik kita mati bersama di tempat ini. Aura energi yang saat meledak-ledak terpancar keluar dari dalam tubuh ketua Young di sana. Hal ini tentu membuat Moyung Yul Seon pun menjadi sangat panik. Dengan energi yang sama dan satu frekuensi bertabrakan seperti itu, membuat Moyung Yul Seon pun merasakan kemampuannya menjadi sangat terhambat. Jika saja Moyung Yul Seon pun memaksa untuk menggunakan energi yang serupa dalam ukurannya sembarangan, hal itu pasti akan berbahaya dan dapat membahayakan nyawanya. Moyung Yul Seon pun merasa sangat kesal terhadap anaknya yang benar-benar berniat menyeretnya dalam kematian bersama-sama dengannya. Di saat yang bersamaan, terlihat Damso Seon dengan keenam tangan emasnya melompat dari puing-puing bebatuan. Dia berusaha memberikan sebuah serangan telak pada Moyung Yul Seon yang saat ini terkunci oleh pelukan kuat ketua Young di sana. Moyung Yul Seon pun tak menganggap serangan Damso Seon sebagai bahaya yang mematikan. Namun tetap saja, saat dirinya melihat bocah itu berusaha dengan sangat gigih, membuat perasaan Moyung Yul Seon pun menjadi jengkel di sana. Itu karena Damso Seon dirasa tak bisa mengetahui perbedaan jarak kekuatan mereka saat ini. Damso Seon terlihat dengan kekuatan penuhnya, berusaha menghantamkan lengan emasnya tersebut pada Moyung Yul Seon bajingan itu. Tentu hal itu tak dibiarkan oleh Moyung Yul Seon di sana. Dengan teriakan lantangnya, Moyung Yul Seon pun menyemburkan sebuah energi yang sangat kuat dari mulutnya ke arah Damso Seon. Ledakan yang begitu dahsyat kembali meledakan seluruh area sekitar. Serangan Moyung Yul Seon pun tentu lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan Damso Seon di sana. Hal itu membuat Damso Seon pun harus terkena serangan itu dengan sangat telak dan membuatnya terpental cukup jauh dari tempatnya berdiri. Namun hal yang tak disangka-sangka pun terjadi. Moyung Yul Seon menyadari akan suatu hal sekarang. Semua serangan Damso Seon sebelumnya hanyalah sebagai pengalihan dan umpan saja untuknya. Karena terlihat satu sosok yang sudah bersiap menyerang dari balik tubuh Damso Seon yang terpental di sana. Dengan tubuh yang sudah dipenuhi luka, Damso Seon pun tersenyum ke arah Moyung Yul Seon seakan dia mengejeknya. Karena dewa yang maha kuasa seperti dirinya bisa terjebak oleh tipuan tersebut. Jin Muon terlihat sudah berkonsentrasi penuh. Dia pun perlahan-lahan menarik sebuah pedang tak terlihat dengan tangan kosongnya. Menggunakan teknik main sword-nya tersebut, Jin Muon berniat untuk mengakhiri segala tirani panjang ini sekarang juga. Moyung Yul Seon pun tak bisa berbuat apa-apa saat ini. Karena tubuhnya terkunci oleh dekapan kuat ketua Yong di sana. Dengan timing serta sudut yang sangat presisi, akhirnya Jin Muon pun mengebaskan pedang tak terlihatnya itu untuk membelah dua Moyung Yul Seon di sana. Aura yang begitu dasyat dari tebasan tersebut hingga mampu membelah daratan yang ada di sana. Akhirnya tubuh Moyung Yul Seon pun terbelah menjadi dua. Dan hal ini menandakan berakhirnya era tirani di daratan Jianghu yang sudah semua orang rasakan selama ini. Dalam hati Moyung Yul Seon, dia pun merasakan sebuah hal yang disebut dengan kekosongan. Dia mulai dengan keinginan untuk bertahan hidup. Moyung Yul Seon pun akhirnya mendapatkan keabadian. Namun ternyata dia hidup selama ini hanya untuk mengalami kehidupan yang kosong dan tak berarti. Bahkan dia juga mencoba untuk memimpin dunia dengan alasan untuk meluruskan hal-hal yang salah. Tapi bahkan seluruh pencapaiannya tersebut juga terasa sangat kosong untuknya. Dan sesuai dugaan, akhirnya pun juga sama kosongnya. Dia akan menemui ajalnya saat melawan bocah-bocah ini. Pada akhirnya, semuanya hanyalah sebuah kekosongan bagi Moyung Yul Seon. Pesan misteris pun diberikan oleh Moyung Yul Seon di sana pada bocah-bocah yang melawannya. Mengapa kalian tak melawanku dengan usaha terbaik kalian? Dengan begitu pasti kalian akan memahami tekadku yang asli. Dan seluruh pertanyaan kalian akan berubah menjadi sebuah pencerahan. Bahwa diriku itu benar. Aku Moyung Yul Seon belumlah mati. Kisah ini akan terus terulang dengan sendirinya. Dan Moyung Yul Seon lainnya akan kembali muncul apapun yang terjadi. Akhirnya hancurlah tubuh Moyung Yul Seon menjadi debu. Teriakan kemenangan diserukan dengan sangat lantang oleh Dam So Seon. Ketua Yong hanya terbaring dengan penuh luka di sana. Dan untuk Jin Mwon sendiri, dia pun berusaha menyampaikan pada arwah ayahnya. Jika akhirnya balas dendammu sudah terbalaskan sekarang ayah. Tentu ini bukanlah hidup yang kau ingin anakmu ini jalani bukan? Kau tak akan pernah mau melakukan hal yang harus mengorbankan banyak nyawa seperti ini tentunya. Kau juga tak akan mau terus-menerus terjebak dalam lingkaran balas dendam dan rengkarnasi seperti ini kan ayah? Kau bisa lihat diriku bukanlah orang yang murah hati. Tentu aku tak akan bisa memaafkan mereka semua seperti dirimu. Perang pada hari itu disebut sebagai Perang Besar Surgawi Utara. Perang besar yang dimana sikti Surgawi Utara, keluarga terkemuka yang tak tertandingi, aliansi pusat Surgawi dan juga para elit naga biru langit berseterus satu sama lain. Perang Besar Surgawi Utara itu tercatat sebagai perang terburuk dalam sejarah seni bela diri, dengan lebih dari seribu orang terbunuh dan juga terluka dari seluruh pihak yang terlibat. Orang-orang berpikir, jika keluarga terkemukalah dan juga aliansi pusatlah yang akan menang. Namun secara tak terduga, sekte Surgawi Utara lah yang muncul sebagai pemenang dalam Perang Besar tersebut. Seluruh daratan Jianghu pun begitu terkejut. Mereka yang memiliki virasat masa depan merasakan bahwa angin baru akan berhembus di daratan Jianghu ini. Jin Muon berhasil membubarkan aliansi pusat Surgawi yang sudah lama menguasai daratan Jianghu ini. Dan ini menjadi deklarasi darinya untuk daratan Jianghu. Jika seseorang kembali melakukan hal keji seperti yang aliansi pusat Surgawi lakukan, maka mereka semua harus menghadapi sekte Surgawi Utara. Lalu terungkaplah juga bahwa penciptaan malam sunyi hanya ditujukan untuk menanamkan rasa takut pada semua orang. Dan pembentukan sekte Surgawi Utara hanya digunakan sebagai bidak untuk melawan malam sunyi. Seluruh hal itu dilakukan dari balik layar oleh aliansi pusat Surgawi. Sembilan sekte serta lima keluarga besar harus membuat keputusan yang sangat ekstrim untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk menyenggel pintu selama dua dekade lamanya. Kecuali Klentang, sekte Kinceng, dan juga sekte Imei yang setuju dengan sekte Surgawi Utara. Angin baru berhembus melewati Jianghu. Jianghu akhirnya berubah. Dan aturan baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya pun mulai muncul. Meski orang-orang menikmati perubahan, mereka juga takut pada sekte Surgawi Utara. Apapun yang orang-orang katakan, pemimpin era saat ini tetaplah sekte Surgawi Utara. Dan jika sekte Surgawi Utara ingin, hanya soal waktu saja sebelum satu atau dua dari sembilan sekte besar tersebut lenyap dari daratan ini. Daratan Jianghu saat berhutang budi pada sekte Surgawi Utara. Mereka semua gemetar ketakutan dan tak tahu kapan Jin Muon dan sekte Surgawi Utara akan datang untuk menghabisi mereka. Tapi prediksi mereka ternyata salah. Seketika sekte Surgawi Utara pun menghilang. Lalu terlihatlah sosok hebat Dam Soshion yang saat ini telah menjadi pemimpin aliansi Murim yang baru. Di suatu tempat yang terpencil dan tak diketahui oleh banyak orang, nampaklah sang pedang utara Jin Muon telah membangun keluarga kecilnya di sana. Terima kasih telah menonton!